Penantian panjang Alimatusadiyah, seorang warga Medan Barat untuk tinggal di rumah bebas banjir pun terwujud sudah. Hal ini berkat ulur rentangan relawan Seci Medan yang merenovasi rumahnya menjadi rumah layak huni dan bebas banjir. Proses renovasi ini pun sudah dimulai sejak bulan Juli lalu yang melibatkan banyak pihak yang bersumbangsi. Kurang lebih sebulan sudah proses renovasi rumah Alimatusadiyah berlangsung. Renovasi rumah ini merupakan wujud cinta kasih Seci kepada masyarakat kurang mampu agar dapat hidup di rumah yang lebih layak. Proses renovasi ini pun dimulai sejak bulan Juli lalu yang ditandai dengan momen perubuhan rumah lama Alimatusadiyah. Rumah yang beralamat di Jalan Karya Setuju Medan Barat ini dahulu selalu kebanjiran setiap kali hujan datang. Atap rumah yang bocor ditambah kondisi rumah yang lebih rendah membuat air selalu masuk dan menggenangi rumahnya hingga 30 cm. Beruntung tahun lalu ia dipertemukan dengan Seci dan meminta permohonan bantuan renovasi rumahnya. Pertama kita datang meninjau, lihat rumahnya udah banjirnya kira-kira 30an meter, cm gitu. Dalam rumah jadi tidak layak lagi untuk dihuni. Terus anaknya ada penghuninya di dalamnya ada 8 orang. Jadi tidurnya pun udah kiri kanan udah ditimpa sama meja gitu kan, biar gak banjir. Asal kalau hujan dia kerjanya menggayung air buang. Hari ini merupakan hari penuh berkah yang dirasakan oleh Alimatusadiyah dan keluarganya. Bedah rumah yang dilakukan oleh Seci sudah selesai dan rumah ini pun sudah sangat layak untuk ditempati. Proses serah terima secara simbolis dimaknai penuh syukur baik oleh relawan maupun oleh Alimatusadiyah. Saya senang enggak terhingga. Alhamdulillah saya puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membantu saya. Sehingga rumah saya enggak bocorin, enggak banjir lagi mbak. Saya sangat bersyukur, enggak bersyukur saya betul saya bilang. Daripada yang dulu saya, asal udah pulang kerja saya banjir ya mau nguras lagi betul. Ini saya bersyukur kalau di atas bantuan udah suci. Saya syukur alhamdulillah. Saya merasa puji syukur ya saya pun akan membantu orang-orang yang tidak mampu melalui ya buddha suci ya kan. Pembangunan rumah terbantu berkat dukungan banyak pihak. Tidak saja relawan Seci dan keluarga Alimatusadiyah yang bahu-membahu, namun Hidayat, pekerja bangunan yang menyelesaikan pembangunan rumah Alimatusadiyah ini juga turut bersumbangsi dalam misi amal ini. Ia prihatin dengan penderitaan yang dialami Alimatusadiyah dan bertekad menyumbangkan tenaga dan waktunya bahkan memberikan harga jasa yang relatif murah untuk membantu proses pembangunan rumah. Sebetulnya kalau kita mengikuti pembuatan rumah ini tidak sepantasnya sih dengan harga segitu. Tapi karena saya melihat kondisi rumah yang kemarin, saya pun prihatin ya bareng-bareng di rumah saya ada, kita bawa ke sini, kita bangun rumahnya dan kita pun bantu tenaga supaya rumah ibu ini berdiri dan ibu ini tidak kebanjiran lagi.